Selamat datang dalam ibadah GKMI ARK, anugerah rayon kembangan, gereja yang hidup bagi Kristus. Shalom, selamat hari minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah GKMI ARK tanggal 16 Agustus 2020. Minggu yang lalu kita baru saja berulang tahun yang ke-16. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang meletakkan dasar gereja ini, Tuhan yang memimpinnya sampai tahun demi tahun, sampai memasuki tahun 2020 ini. Kasih Tuhan tetap disertakan dan diberikan kepada kita. Kita bersyukur untuk itu dan berharap agar jemaat memiliki iman yang tangguh. Hari ini kita akan membahas tema Resilient Faith atau iman yang kenyal, iman yang tangguh itu seperti apa. Kita juga bersyukur besok pagi kita merayakan ulang tahun atau dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-75. Kita berdoa bangsa kita makin tangguh. Pemimpin-pemimpin kita juga memiliki karakter dan iman yang tangguh. Sehingga tidak mudah goyah dengan menghadapi berbagai macam terpaan, ancaman ataupun hal-hal yang bisa merontokkan kebersamaan kita sebagai satu bangsa NKRI. Kita terus berdoa dan biarlah ibadah kita hari ini juga terus menyemangati jemaat dan umat agar bersatu kuat di dalam membangun iman yang tangguh, bangsa yang tangguh juga. Mari bersama kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur gereja ini boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan selama 16 tahun. Bangsa ini boleh ada merdeka berjalan mengisi kemerdekaannya juga melewati tahun-tahun yang sukar selama 75 tahun. Karena itu Tuhan kami berdoa kiranya baik gereja ini maupun bangsa ini tetap ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena itu Tuhan berkati juga di ibadah kami hari ini supaya iman kami dibangkitkan, ditumbuhkan, dikuatkan. Sehingga menjadi iman yang tangguh baik secara pribadi, bergereja maupun terlibat aktif dalam membangun kehidupan bersama sebagai Indonesia rumah kita bersama itu. Terima kasih Tuhan berkati ibadah ini sebab kami adakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. selamat menikmati 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 Saudara, hari ini saya akan menjelaskan mengenai dua model iman Atau dua model orang beriman Yang pertama adalah model fitting block Ya, dimana cara beriman kita, cara percaya kita, dan cara bertindak kita itu berdasarkan pada pola, pada ukuran, pada standar yang sudah ditetapkan Seperti mainan anak-anak yang dulu dikenal dengan IQ puzzle Atau yang dikenal dengan fitting block Dimana ada bentuk yang kemudian dicocokkan kepada lubang yang bentuknya harus sama Kalau ia berbentuk lingkaran, bundar, maka lubang dicari yang tepat Bagi anak-anak, ini permainan yang menarik Sebab ketika ia memasukkan ke lubang yang berbentuk bintang, maka tidak bisa masuk Ia harus mencari lubang yang tepat, bundar, dan bukan oval Dan begitu fitting block ini pas, masuk, cocok, sesuai dengan ukurannya Maka ia dapat masuk pas, tepat Kalau bentuknya itu bintang, maka itu juga dicari dengan lubang yang bentuknya bintang Nah ukuran standar norma itu telah dibuat Sehingga seolah-olah hidup kita yang memiliki, yang menganut pada pola-pola beriman yang fitting block itu Adalah menyesuaikan dengan standar Hidup kita kita bentuk supaya pas Hidup kita kita olah, kita format supaya masuk Nah itu adalah pola beriman kanak-kanak Itu adalah pola beriman zaman dulu Dasarnya apakah ada di dalam Alkitab? Ya Di dalam perjanjian lama kita mengenal bahwa Allah memberikan hukum Taurat kepada umat Israel Sehingga mereka menjadikan hukum Taurat sebagai tuntunan, sebagai standar Di mana seluruh hidup kita harus kita format, kita atur, kita sesuaikan supaya masuk Di dalam norma hukum itu, masuk pas, sesuai, cocok, benar Nah itulah yang disubah sebagai benar, hidup benar Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua pada fasal yang pertama, ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian Yosua 1 ayat 8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Jelas dari firman Tuhan ini, ada beberapa kata kunci yang menarik Jadi kita harus merenungkan firman itu siang dan malam Dan kita harus bertindak hati-hati, mencocokkan diri dengan apa yang tertulis Dan harus sesuai, kelop, pas, benar Jika itu dilakukan, itu adalah hidup orang yang benar Dikatakan itu adalah hidup yang benar Dan kalau itu dikatakan sebagai hidup yang benar Bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis Maka seluruh perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bayangkan, umat Israel bertahun-tahun dididik sejak kecil Untuk menyesuaikan diri, untuk membangun diri, membangun mental dan iman percaya dan tindakannya Untuk fitting block terhadap hukum itu Apakah itu salah? Tentu tidak Ia punya kebenarannya sendiri Tapi ada model yang kedua Yang sesungguhnya nanti lebih banyak diajarkan di dalam perjanjian baru Khususnya dengan kedatangan Tuhan Yesus dan roh kudus yang menguasai kita Nah model yang kedua adalah model yang disebut sebagai resilient faith Kalau yang pertama adalah iman fitting block Nah sekarang iman yang resilient faith Iman yang kenyal Iman yang seperti karet Iman yang seperti bola bekel Iman yang ketika dibanting malah melenting Iman yang tahan uji Dan iman ini kalau kita lihat tarikannya ke dalam perjanjian lama Itu sudah dimulai dari kitab Iremia Itu sudah dimulai dengan bentuk yang saat itu dianalogikan Tidak seperti bola bekel atau karet Tetapi seperti kle Seperti tanah liat yang kenyal Yang bisa dibentuk Jadi cara beriman ini adalah cara beriman yang lentur Mudah dibentuk dan kenyal Ia tidak kaku kepada satu pola hukum sebab akibat Ia tidak kaku pada pola hukum benar salah hitam putih Tetapi ia memberi ruang kepada yang namanya pertobatan Dan ia memberi ruang pada yang namanya kasih karunia Sebagai pemulihan awal hidup yang baru Jadi ini bukan persoalan cocok tidak cocok bagaimana kita dibentuk untuk bisa fit block Fitting block kepada kotak lubang yang telah disediakan Tetapi kita ada dinamika Walaupun kita itu lemah gagal dan tidak bisa masuk senantiasa Maka kita masih punya pengharapan Karena ada pertobatan dan ada kasih karunia Nah ini sudah dimulai sesungguhnya Sejak dalam perjanjian lama juga Yang menguat dalam perjanjian baru Di dalam perjanjian lama Di dalam kitab Yeremia khususnya Maka Tuhan mengajarkan proses transisi ini Ya proses transisi Dari iman yang fitting block Kepada iman yang resilient faith itu tadi Nah awalnya Bangsa Israel Umat Israel Memang harus diajar dengan keras Agar memiliki takut Dan memiliki konsep yang benar Tentang hukum Tuhan dan Tuhan Karena itu harus fitting block Awalnya diajarkan pada fitting block Bagaimana Taurat itu menjadi satu-satunya ukuran Dan tol ukur bagi hidup mereka Supaya mereka taat Supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan Nah itulah pentingnya hukum Taurat Itulah sebabnya Nabi Yeremia Yang saat itu melihat Bahwa umat ini Dalam upaya untuk fitting block terhadap iman Yang mencocokkan Yang menyesuaikan dengan Taurat itu Banyak gagal Raja demi Raja gagal Baru Raja ini bertobat Dekat hidup benar dengan Tuhan Keturunannya jauh Berbuat jahat di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan menghukum Ada keturunan yang bangkit Tapi keturunan yang berikutnya Jahat di mata Tuhan Tidak bisa setia Karena itu ternyata konsep fitting block Tidak senantiasa bisa membawa Pada perubahan kehidupan dan keselamatan Harus ada pola yang baru Yang disebut sebagai resilient faith Karena itu pada Yeremia Pada fasad 18 Ayat 4 sampai 8 Firman Tuhan berkata demikian Yeremia 18 ayat 4 sampai 8 Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Bunyinya Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu Seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh Seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku Hai kaum Israel Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa Dan tentang suatu kerajaan Bahwa aku akan mencabut Merobohkan Dan membinasakannya Tetapi Apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian Telah bertobat dari kejahatannya Maka menyesalah aku Bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka Jadi saudara-saudara Tuhan berkata kepada Yeremia Untuk menggambarkan kondisi umat itu Maka dia kekatakan Kamu pergi ke tukang periuk Dan kamu lihat apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu Dan Tuhan memakai ilustrasi tukang periuk itu Sebagai pola babakan hidup baru bagi umat Israel Kalau Tuhan itu merancangkan Akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan satu bangsa Tapi bangsa itu bertobat Dan berbalik dari kejahatannya Maka Tuhan itu menyesal Tuhan itu akan membentuk ulang Seperti tanah liat yang dibentuk ulang Sehingga mereka itu memiliki satu pola konsep kehidupan yang lebih baru Resilient faith adalah pola yang didasari tadi saya katakan Oleh pertobatan Dan oleh karena anugerah Dan biasanya ini akan lebih kenyal menghadapi banyak persoalan kehidupan Tetapi fitting block menjadi kaku Dan merasa ini hukuman sudah terlalu berat dalam hidupku Tetapi resilient faith mengundang kepada kita Untuk masuk kepada sebuah perubahan Bentukkan baru seperti tanah liat Yang dibentuk ulang Agar kita memiliki sesuatu Dalam pola hidup beriman Yang terubahkan Tertransisi kepada pola iman yang tangguh Lewat penderitaan apapun juga Nah perjanjian baru Lebih jelas untuk menekankan model Beriman yang kenyal ini Beriman tanah liat ini Beriman karet ini Beriman resilient faith ini Yang nanti oleh Rasul Paulus Yang nanti oleh Yohanes Lebih dijelas jabarkan dengan konsep lahir baru Lebih jelas dijabarkan dengan konsep hidup yang baru Nah hari ini Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus Mengajarkan atau memperkenalkan transisi iman ini Dari model fitting block Ke model resilient faith Iman yang kenyal itu Iman yang bisa dibentuk ulang Nah mari kita membaca pada kitab Injil Markus Pada fasal yang ke-7 Injil Markus pada fasal yang ke-7 Ayat 24 sampai dengan ayat 37 Markus pada fasal yang ke-7 Ayat 24 sampai dengan 37 Markus 7 ayat 24 sampai 30 Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat Segera mendengar tentang dia Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Penisia Ia memohon kepada Yesus Mengusir setan itu dari anaknya Lalu Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi perempuan itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Maka kata Yesus kepada perempuan itu Karena kata-katamu itu Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Perempuan itu pulang ke rumahnya Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Saudara Perikob ini didahului oleh Markus pada fasal yang ketujuh Ayat yang pertama sampai 23 Dimana orang-orang yang hadir pada waktu itu Adalah orang-orang farisi Dan orang-orang ahli taurat Mereka sedang berdiskusi dan mempersoalkan Soal haram halal Soal kudus dan najis Sampai bahkan hal-hal yang kecil Hal-hal yang kecil Soal membasuh tangan sebelum makan Menjadi persoalan besar Soal membasuh cawan Soal membasuh perabotan bahkan kendih Jadi persoalan besar Sehingga ia Mereka khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi Harus dilakukan dan dikerjakan Oleh sebab itu Yesus yang mendengar Pembicaraan itu Yesus yang bertatang jawab Dengan diskusi orang-orang itu Yesus jengkel Yesus bahkan mengutip Apa yang ada di kitab Nabi Yesaya Khususnya di dalam Markus pada fasal yang ke-7 Ad 6 dan 8 Yesus berkata Benarlah nubuat Yesaya Tentang kamu Hai orang-orang Munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Ya mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya Tapi hatinya jauh Mereka lebih memakai kacamata Untuk menghakimi orang lain Dan bukan bersyukur Himan, hidup, percaya Yang diikuti dan dirayakan dengan rasa syukur Tapi lebih kepada menghakimi orang lain Benar, salah, najis, atau kudus Percuma Mereka beribadah kepadaku Kata Yesus Sedangkan ajaran mereka Adalah ajaran dari perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan Untuk berpegang pada adat istiadat Manusia Ini adalah contoh konkret Dari fitting block faith Itu tadi Iman yang sekedar mencocokkan pada hukum Karena itu Yesus mengajak mereka Langsung mengajak mereka Untuk pindah ke transisi Kepada resilient faith Caranya gimana? Yesus tidak mengajar kepada mereka Untuk berdiskusi dan berbantah Yesus tidak mengajar kepada mereka Konsep-konsep baru Karena mereka sudah banyak diajar mengenai hal itu Kini saatnya Yesus mengajak mereka Untuk praktek langsung Melihat langsung Mengalami secara langsung Karena itu Tuhan Yesus mengajak mereka Berjalan melewati batas area kudus mereka Melewati daerah Judea mereka Melewati daerah wilayah yang mereka sebut pada Wilayahnya mereka Wilayah kudus Wilayah umatnya Tuhan Yesus mengajak mereka Berjalan melewati batas Memasuki wilayah najis Ya ketimbang yuk berdiskusi soal Kendi Soal cawan Soal membasuh tangan Yuk aku ajak langsung Masuk ke daerah Sidon Ke Tirus Ke tempat orang najis Ke tempat dunianya orang kafir Nah disinilah Yesus masuk Dan diikuti oleh para murid Dan orang parisi Dan ahli Taurat Dan saat itu Ketika masuk ke daerah Tirus Daerahnya orang-orang yang Tidak beriman Orang-orang kafir itu Yang oleh ahli-ahli Taurat Dan orang parisi Dianggap daerahnya orang kafir itu Yesus sengaja masuk Dan bahkan Yesus masuk ke salah satu rumah Orang kafir itu Dan ketika Yesus ada disitu Dikisahkan Ada seorang perempuan Atau seorang ibu Dari Syro-Venisia Atau daerah Syria Yang datang kepadanya Yang tersungkur menta Kesembuhan anaknya Yang kerasukan setan Tuhan Yesus ingin Menjadikan momentum ini Untuk mengajarkan hal transisi Dari iman yang fitting block itu Kepada resilient faith Karena Yesus dengan sadar Yesus dengan sadar Karena itu Yesus dengan sadar Ia berkata Kepada perempuan ini Ia bukan sedang Keselelida Ia juga tidak sedang Melecehkan perempuan itu Yesus berkata Biarlah anak-anak itu kenyang dulu Sebab tidak patut Mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya Kepada anjing Markus 7 ayat 27 Ini perkataan Yang pedas Banyak orang salah Mengerti Seolah-olah Yesus itu Sedang mengatakan Kepada orang lain itu Seperti anjing Tidak Sekali lagi konteksnya Yesus sedang mengajar Orang parisi Alitaurat Untuk masuk kepada Ini loh Pola beriman Yang ternyata Bisa Menjangkau Orang-orang yang lain Dan iman itu Harus resilient Iman itu harus Memiliki Compassion Pada belas kasihan Dan pertobatan Karena itu Ia sengaja berkata Kepada perempuan Sirofenisia Yang datang Minta disembuhkan Anaknya Dengan mengatakan Apakah layak Apakah layak Untuk memberikan roti ini Kepada anjing Sementara anak-anak Belum makan Sekali lagi Ini bukan pelecehan Ini bukan penghinaan Kepada seorang Perempuan Sirofenisia Dengan Menyamakan Dirinya Dengan sebutan Anjing Tetapi ini adalah Perumpamaan Ini adalah Umpan Untuk menegur Dan mengajar Orang-orang Farisi dan Alitorat Plus murid-muridnya Tentang apa Artinya Hidup beriman Ini bukan soal Kudus Nacis Ini bukan soal Apa Kafir Atau Anak-anak Tetapi ini adalah Trigger Yang membuka Pemahaman Yang baru Dari iman Yang mencocokkan Kepada iman Yang lebih Konkret Iman yang aktif Iman yang berdampak Iman yang bergerak Iman yang dibuktikan Dari perempuan ini Yang akhirnya bisa berkata Demikian Perempuan ini Atau ibu ini Berkata demikian Benar Tuhan Tetapi Anjing-anjing Di bawah meja Juga makan Dari remah-rema Yang dijatuhkan oleh Anak-anak Itu Markus 7 Ayat 28 Nah jawaban ini Yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus Jawaban iman Jawaban iman yang tidak hanya mengukurkan Pada keturunan Jawaban iman yang tidak hanya mengukurkan pada benar-salah Jawaban iman yang tidak hanya sekedar mencocokkan pada kotak-kotak tradisi yang sempit yang mematikan Tetapi berani masuk pada iman yang kenyal Iman yang sungguh hanya percaya kepada Tuhan Iman yang berharapnya itu kepada Tuhan Iman yang minta pembenaran kepada Tuhan Iman yang hanya berseru kepada Tuhan Bahkan mampu atau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Benar memang itu untuk anak-anak Tetapi anjing pun setia dan mau menunggu dari remah-remah yang jatuh dari meja itu Iman ini adalah iman yang sungguh mau berfokus kepada Tuhan Aku tahu apa arwi tradisi Aku tahu pembatasan Tetapi aku mau Tuhan Aku mau percaya dan berharap kepadamu Itu adalah iman yang sungguh resilient Iman yang kenyal Karena itu Yesus berkata kepada perempuan ini Kepada banyak orang Karena kata-katamu Karena kata-katamu Maka pergilah sekarang Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 7 ayat 29 Dan di dalam Injil Matius yang paralel dengan itu Kisah yang sama dengan itu Versi Matius berkata Hai Ibu Besarlah imanmu Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau gandaki Ibu Engkau memiliki iman yang resilient Iman yang kuat Yang besar Yang kenyal Walaupun engkau dihinakan Walaupun oleh tradisi engkau gak layak Walaupun oleh pandangan manusia Engkau adalah orang yang nomor dua Walaupun oleh banyak orang Engkau dianggap tidak penting Tetapi engkau menganggap Perjumpaan dengan Tuhan itu Yang terpenting Imanmu itu besar Kamu memiliki resilient fear Yang begitu besar Yang mampu membukakan kenyataan bahwa Sesungguhnya iman itu bukan sekedar mencocokkan Tetapi iman itu mau berjumpa dengan Tuhan Maka dikatakan imanmu besar Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga Maka sembuhlah anak itu Iman yang besar Iman yang nyata Dalam kehidupan kita Sedara-sedara Ada banyak hal Yang disebut sebagai tantangan kehidupan Kita sejak kecil diajar Dengan pola beriman bukan Ya sejak kecil kita diajar Dengan pola yang beriman Tapi sayangnya banyak diantara kita Yang imannya hanya sekedar mencocokkan pada aturan Yang imannya hanya Aku tidak melakukan ini Aku tidak melakukan itu Karena ya memang dilarang Dan aku melakukan ini melakukan itu Karena ya diperintahkan Tetapi belum sampai kepada Sebuah pendalaman iman yang sungguh Disitu kalau kita hanya sekedar mencocokkan Maka akan muncul banyak kegagaran Umat Israel gagal Dan dikatakan Taurat itu Mematikan Tidak ada satupun orang yang bisa Melakukan seluruh pembenaran hidupnya Berdasarkan hukum-hukum Taurat Sebab hidup orang beriman Itu hidup karena pembenaran Hidup karena kasih karunia Hidup karena pertobatan Hidup karena dibenarkan Karena itu mari kita Siapapun kita Mulai hari ini Belajar Untuk menyandarkan hidupnya Tidak ada satupun yang bisa sombong Mengatakan bahwa Aku sudah memenuhkan seluruh hukum Taurat Aku sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Sejak masa mudaku Tidak ada satu orang pun yang berani sombong Sebab iman adalah Sebuah kesadaran pendalaman diri Bahwa sesungguhnya Atas semua yang sudah kita kerjakan Kita ternyata belum layak Diadaban Tuhan Kita masih seperti anjing Yang membutuhkan belas kasihan Dan remah-remah Siapapun kita Kita belajar Untuk menyadari Bahwa kasih karunia Tuhan Itulah yang memulihkan Tidak ada seorang pun yang kemudian Bisa menghakimi orang lain Untuk layak Untuk cocok Untuk fit dengan iman Untuk gereja mana yang lebih baik Untuk kehidupan mana yang lebih kudus Tetapi kita semua adalah Belajar hidup berkenan Diadaban Tuhan Iman kita adalah Iman pengharapan Untuk belajar hidup Berkenan Diadaban Tuhan Yang kedua Yang kita belajari adalah Seberapapun kita Ada saat ini Mungkin kita merasa Tidak layak Diadaban Tuhan Tuhan Dusaku terlalu banyak Tuhan aku Jarang sih Pergi ke gereja Tuhan aku Juga jarang Membaca Alkitab Tuhan aku Tidak punya koneksi Yang dekat rasanya Dengan Tuhan Tapi boleh tidak Tuhan Aku meminta sesuatu Boleh tidak Tuhan Dalam pergumulanku ini Aku juga berseru kepada Tuhan Aku mau tersungkur Diadaban Tuhan Boleh Tuhan tidak membatasi Siapa yang boleh datang Kepada dia Tuhan tidak membatasi Seperti manusia Yang membatasi Orang lain Untuk datang kepada Tuhan Contoh Ketika sebagai manusia Sebagai institusi Kita kerap kali Kalau ada orang Mau minta Dilayani oleh gereja Maka kita katakan You harus bertobat dulu You harus selesaikan Masalahmu dulu You harus hidup benar dulu Maka baru bisa kami layani Maka baru boleh kami berkati Maka baru boleh kami Jadikan kamu menjadi Anggota dari member kami Tapi firman Tuhan tidak Seberapa kita yang ada Ketika kita dalam Kehancuran kita Hati kita yang remuk Dan kita memiliki Iman yang resilient itu Tuhan aku mau dong Walaupun aku tahu Bahwa aku belum sempurna hidupku Masih gagal Masih banyak dosa Tapi aku minta Kepada Tuhan Tolong sembuhkan anakku Boleh? Boleh Tuhan walaupun aku tahu Bahwa aku belum Rajin ke gereja Belum memenuhkan Seluruh hukum-hukum Tuhan Tapi boleh tidak Tuhan Agar usahaku ini Tuhan tolong? Boleh Mari kita berdoa Bersama-sama Sebab Tuhan itu Mencari yang terhilang Sebab Tuhan itu Mencari orang-orang Yang memiliki iman yang demikian Karena Yesus akan mengatakan Besarlah imanmu Maka jadilah Seperti apa yang Kau gandangi Bukan orang yang sempurna Dalam praktek Hukum-hukum Taurati Hukum adat Hukum-hukum Gerijawinya Maka dia boleh Didengar oleh Tuhan Tapi siapapun kita Dalam kondisi Apapun yang Tak layak Sekalipun Boleh datang Kepada Tuhan Maka Tuhan akan Mendengar Kesungguhan hati kita Bukan kesombongan kita Tapi kesungguhan hati kita Dan Tuhan akan Menjawab Setiap doa kita Kita berdoa Saya akan berdoa Untuk saudara-saudara Yang saat ini Sedang ada dalam Sebuah pergumulan Pergumulan kehidupan Yang merasa Telah lama Meninggalkan Tuhan Atau telah lama Tidak dekat dengan Tuhan Dan tidak tahu Bagaimana caranya Berdoa Kesulitan Demi kesulitan Banyak datang Dan kita tidak mengerti Bagaimana kita harus menyelesaikan Mau datang ke pendeta Mau minta tolong Hamba Tuhan Mau datang ke gereja Kita malu Karena merasa terlalu Banyak dosa kita Tetaplah Minta tolong Kepada Tuhan Sebab orang yang Dengan tulus kudus Datang kepada Tuhan Yang memiliki iman Yang resilient Walaupun direndahkan Orang lain Tuhan meninggikan Dan saya akan berdoa Untuk saudara-saudara Supaya saudara-saudara Terlepas dan terbebas Dari banyak Pergumulan Persoalan kehidupan Dan rasa tertekan Oleh karena dosa Mari saya akan berdoa Untuk saudara-saudara Tuhan Engkau mendengar Setiap umatmu Yang hari ini Saat ini Mendengarkan firman Tuhan ini Dan mendapati Sapaan Tuhan Telah lama kami Tidak cocok Dan tidak pas Hidup kami Dengan hukum-hukummu Karena kami telah gagal Dalam banyak hal Dan dalam kegagalan kami Merasa bahwa Hidup kami Ditolak oleh Tuhan Dan Kesulitan Demi kesulitan Datang Sehingga kami Makin tenggelam Dalam kehidupan dosa kami Masyarakat menjauhkan kami Gereja Juga tak terlalu ramah Menerimakan Maka hari ini Hambamu berdoa Dan engkau menerima mereka Sebagai seperti Seorang perempuan Siro-Venisia Yang memang sudah Hancur Egonya Yang memang Tak memiliki Kekuatan apapun Yang untuk dibanggakan Tetapi mau datang Kepada Tuhan Dengan satu pengharapan Agar hidupnya dipulihkan Agar imannya Diterima oleh Tuhan Agar doanya Dijawabkan Karena itu Tuhan Hambamu berdoa Untuk siapapun Yang hari ini Bergumul Tuhan Kiranya menjawab Dan mendengar doa mereka Sembuhkan Pulihkan Hidup mereka Ampuni segala dosa mereka Bukan karena mereka Sudah kudus dan benar Tapi justru dalam Keperdosaan Dan penyesalan Maka engkau menerima mereka Dan engkau memulih Kuduskan mereka Maka hambamu berdoa Biarlah mereka Dikuduskan dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mereka disembuhkan Mereka dipulihkan Mereka diangkat oleh Tuhan Untuk memiliki iman Yang dipuji oleh Tuhan Sebab apapun Yang engkau kehendaki Engkau akan dikabulkan Karena imanmu itu besar Di hadapan Tuhan Hari ini Milikilah iman percaya Hanya kepada Tuhan Dan Tuhan yang maha pengasih Akan memberikan engkau Kehidupan yang baru Yang diolah Dalam kelahiran baru itu Maka hari demi hari Kasih karunia Tuhan Akan memampukan engkau Sebab Tuhan Mendatangimu Saat ini Tuhan Sengaja Mendatangimu Yang merasa tak layak Engkau didatangi oleh Tuhan Dan engkau dipulihkan oleh Tuhan Sehingga engkau memiliki Hidup yang baru Hidup yang akan Dijadikan contoh Bagi banyak orang Sungguhnya Keselamatan Datang atasmu Dan datang atas Keluargamu Dan rumah tanggamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tak kutaukan hari esok Namun langkahku tetap Bukan surya ku harapkan Karena surya kan penyak Oh tiada ku gemisah Akan masa penjelas Ku berjalan Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Maka hatiku Tenang Banyak hatiku Tidak ku pahami Dalam masa penjelas Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang Makin terang Makin teranglah Perjalanan Makin tinggi Aku naik Dan beban ku Makin ringan Makin nampaklah yang baik Disanalah rangabadi Tiada tangis dan telur Di negeri semrang pelangi Kita tak akan bertemu Banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang Banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang Tapi terang bagiku ini Tangan Tuhan yang pegang Sedara kita sudah mendengar firman Tuhan Dan siap mengakhiri ibadah kita dengan rasa syukur Tuhan itu menerima kita Tuhan memberkati kita dan memulihkan iman kita Sehingga kita memiliki iman yang kenyal Atas semua tekanan dan peristiwa kehidupan Milikilah resilient faith Iman yang tahan banting Makin dibanting Makin melenting Nama Tuhan dipermuliakan Mari kita kembali Mari kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing Dengan bersuka cita Dengan bergembira Karena Tuhan telah memulihkan Hidup kita Besok kita akan merayakan dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-75 Rayakan juga dengan rasa syukur Karena Tuhan membuat kita tangguh melewati peristiwa Demi peristiwa kehidupan ini Mari kita berdoa dan terimalah berkat Tuhan Tuhan kami bersyukur Karena Tuhan memberkati dan menolong kami Untuk memahami bagaimana kehidupan di dalam Tuhan Yang masih terbuka banyak kemungkinan dan kesempatan Untuk kami dibentuk ulang Menjadi pribadi yang makin kuat dan tangguh dalam kehidupan ini Terima kasih Tuhan Kami akan menjadi pribadi dan berkomitmen Menjadi pribadi dan keluarga dan gereja Yang makin tangguh di hadapan Tuhan Kami juga berdoa agar bangsa ini juga makin tangguh dari hari ke sehari Di hadapan Tuhan makin solid makin rukun Dan tidak tersekat-sekat oleh kodak-kodak perbedaan Tetapi boleh menyatu kepada keterbukaan Membangun kehidupan bersama rumah bersama Indonesia ini Karena itu Tuhan berkati kami Berkati bangsa kami Karena itu saudara-saudara Kembalilah ke aktivitas hidupmu Rayakan hidupmu Sambil menerima berkat Tuhan Sungguh Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tak sampai terkleta Terima kasih kerana menonton!